Hai welcome to my get ready with me sekarang aku mau siap-siap untuk skincare dan juga untuk makeup jadi semoga kalian bantu dalam beberapa produk juga nanti akan aku jelasin jadi kita mulai aja dari sekarang pertama kita prepare dulu pakai oven ini tuh face mist yang memiliki fungsi bisa jadi skincare atau juga sebagai setting spray setelah makeup jadi kalau muka udah mulai agak kering gini enaknya dipake ini kayak face mist yang tadi terus step selanjutnya aku tuh pakai toner toner yang aku pakai itu langsung hydrating toner ini dari harlet yaitu watermelon deep hydrating toner ini tuh tonernya wangi semangka banget aku cuma pakai satu drop karena ini melembabkan banget juga ini untuk nge-set untuk mempersiapkan kulit kamu menerima skincare jadi sebelum pakai makeup pake si tonernya dulu setelah pake toner diusahakan kalian itu memakai serum serum dipadi hari itu aku rekomendasiin kalian pakai vitamin C ya karena vitamin C itu bagus kalau misalnya digabung dengan sunscreen juga jadi tidak cepet anti eh tidak cepet oksidasi juga dan aku disini pakai serumnya dari Darnier aku pakai one drop as you can see aku tuh banyak freckless juga ada kemerahan pakai cirawat juga dan kering kulit aku tuh kering oke setelah serum jangan lupa pakai eye cream karena sekarang itu kan lagi masa pandemi ya jadi kita pakai masker dan cuma melihatkan mata aja eye cream itu penting ya karena efeknya tuh nggak akan kelihatan sekarang tapi nanti saat kalian ketemu temen-temen kalian yang seumuran kalian di masa tua nanti kalian bisa lihat your eyes better than anyone oh iya tadi aku lagi pakai eye cream dari everwhite ini peptide eye cream setelah itu jangan lupa moisturizer moisturizer yang lagi aku pakai ini dari rose all day ini aloha ini itu bisa untuk wajah badan tiga rambut kalau aku disini sekarang jarang berjemur jadinya nggak pakai yang sering-sering ke badan juga sih tapi untuk moisturizer ini bagus sih walaupun enggak ada SPFnya tapi bukan itu untuk peruntukannya peruntukannya itu untuk mengunci yang tadi yang kalian udah pakai daya surat bagus mengambapkannya juga bagus dan hal yang paling penting itu adalah si sunscreen sunscreen ini penting banget jadi percuma kalau kalian pakai toner serum moisturizer eye cream yang sangat mahal tapi kalian lupa nggak pakai sunscreen di siang hari even kalau malam haripun aku suka suka pakai sunscreen karena dia membuat compaction tuh bagus dan kalau pakai sunscreen itu make sure kalian tuh cukup ya yaitu dua jari gini ini tuh udah sama leher dan yang aku pakai ini L'Oreal UV Perfect Advanced UV Protector yang SPF 50 anti-dialness itu anti kusam dia ada pigment warna ungunya ini kelihatan nggak ya sama kalian itu ada pigment warna ungunya jadi pakai aja sih dua jari abis ya kebanyakan enggak sih sebenarnya ini enggak ya muka aku yang kecil aja ini menurut aku cukup karena ada pigment ungunya tuh jadi ya eh sedikit mengkorektor ketidaksempurnaan pada wajah kita apalagi aku yang banyak kemerahan kalau kalian kalau pakai sunscreen itu sampai ke leher nggak sih kadang ada yang sampai bilang harus sampai kuping belakang kuping sunscreen itu tahap terakhir skincare ya jadi kalau kalian masih pakai ampul pakai apa pokoknya tahap terakhir deh selanjutnya kita pakai lip balm Bipleman aku pakai itu dari seba med karena ini ada SPF 30-nya ini untuk nge-prepare pakai lipstick ya oke tahap skincare aku udah beres tinggal tunggu 10-15 menit biar si sunscreennya tuh nge-set dulu jadi jangan langsung di apply makeup langsung karena nanti si sunscreennya ngegeser itu sih jadinya enggak terlalu maksimal dikerjaan si sunscreen ini jadi kalau udah nge-set nanti kita langsung bisa pakai compression oke kita tunggu aja sampai nge-set dulu sunscreennya udah nge-set udah nggak basah lagi tapi masih kelihatan healthy glowingnya kita sekarang ngerapin alis dulu ya pakai kuas yang biasa aja karena aku nggak punya spoolie kalau kalian punya spoolie yang langsung ada di pensel alis kalian boleh juga aku pakai pensel alisnya dari Viva karena ini udah kecil ya jadi aku suka aja gitu kalau aku pakai alis itu agak lihat ke atas matanya jadi aku bisa melihat tulang mata aku tuh sampai mana gitu tulang alis aku tuh terus depan dibaurin aja kanan kiri alis itu nggak harus simetris ya karena they are sister not twins udah gitu aja tipis-tipis aja yang penting kelihatan dari karena ini kan cuman ingin pergi-pergi kemana sih ya cuman untuk pergi makan aja sih ini keluar jadi ya gitu terus juga kan jarang-jarang keluar dan saat pandemi ini makeup itu jarang dipakai jadi sekalinya keluar ya cobain aja lah pakai makeup sedikit lagi juga daripada nggak dipakai ya kan undangan-undangan juga nggak terlalu banyak kayak sekarang selanjutnya kita bisa langsung ke makeup mata kalau makeup mata disini aku punya beberapa pilihan aku bisa pakai palet yang dari Sandra Dewi ini ada eyeshadow dan juga ada untuk pipi dan juga ada highlighter tapi eh kalau kalian masih bingung pakai itu sama kayak aku aku kan enggak ada kalau eksper untuk memakai eye shadow jadi setelah dia masih ada sunscreennya nih kita bisa pakai eye shadow yang warnanya tuh pertama muda dulu aja warna muda itu kayak aku punya palet dari Y.O.U yang ini dari Y.O.U aku biasa pakai yang ini dulu gitu jadi kita langsung pakai aja aku pakai brush dari low-tech ini tinggi yang travel brush nggak usah rapi-rapi selanjutnya pakai bedak tabur kenapa pakai bedak tabur biar nggak ada yang kerut-kerut mengkerut-kerut gitu di kelopak matanya dan nggak ada yang nge-block aku bedak taburnya pakai dari SK pakai dari SK SK yang shadenya vanilla kayak gini ya nah tadi kan aku bilang kalau kalian masih bingung untuk menggunakan eyeshadow itu kayak gimana kalian nggak usah pakai warna yang pigmented banget kenapa karena kalau warna pigment itu kan agak tricky ya kita harus nge-brand ini kan cuma untuk makan biasa gitu tapi kalau kalian untuk makan yang gimana gitu ya kalian bolehlah pakai yang warna-warna pigmented dan kalian bisa mengkreasikannya sendiri tapi kalau aku ngasih sarannya bisa pakai blush on karena kan blush on itu warnanya semu-semu terlihat gitu kan aku ada blush on dari Emina ini yang shadenya marshmallow lady ini tuh bagus untuk semua warna kulit juga ngasih warna peach yang pas juga dan juga bisa pakai pokoknya pakai any kind of blush kalian bisa ini ada ada Mizu juga yang kolaborasi dengan Kongguan ini juga bagus juga pigmented juga sih brush on nya jadi yang pertama kalau aku pakai warna sih dari sandra Dewi dulu yang ini ini bisa jadiin contour juga jadi sekarang aku mau pakai ini dulu untuk mata pakai ke seluruh kelopak sampai atas alis kalau aku ya karena aku matanya kan enggak terlalu luas ruangan untuk kayak shadow nya jadi jarak dari alis ke mata itu kayaknya deket juga ke bawah sampai alis aja masih di warna yang sama selanjutnya aku mau ada keliatan gak sih keliatan lah ya ada warna hint coklatnya selanjutnya aku mau pakai warna warna contouring dari paletnya Rose all day ini ada highlighter blush on juga ada bronzer nah ini aku mau pakai warna si bronzernya juga di krisenya bagian ujung ketengah terus kedalam ujung tengah dan bisa lihat ya kayak gini pakai warna bronzer juga bisa untuk ke mata sebagai kalian kalau yang masih belum terlalu jago kayak aku pakai shadow yaitu bagus sih mengesult aku jadi kelihatannya ada sedikit warna udah sedikit aja jadinya ada warna gitu untuk di mata kitanya selanjutnya aku mau pakai blush on dari emina ini jadiin eyeshadow ini aku suka looknya terus kalau aku pakai flat brush untuk warna shimmeringnya ya jadi kayak apa ya biar menyatukan warna si peach tadi dengan warna coklat tadi aku pakai si palet lagi dari Sandra Dewi yang Venus yang ini kita pakai oke little bit shimmering aja karena ini perginya kan siang-siang ini shimmernya ngeblend dengan baik sih jadi kayak memberikan kelau yang even gitu udah sekarang kita lanjut ke kompleksion kalau aku mata udah cukup segini aja kalau untuk mata nggak harus yang heboh banget ada hint of color yang penting ada hint of colornya aja setelah lanjutnya kita pakai kompleksinya mau pakai cushions cushionsnya itu ada tiga pilihan yang pertama dari everwhite yang setnya light beige yang kedua ada dari pixie yang setnya natural beige juga ada dari the body shop yang shadenya cosmos vanilla dan disini aku lagi mau pakai si everwhite ini karena hasilnya itu sekarang undertone kulit aku lagi terang karena jarang kemana-mana juga jadinya dan pakai masker juga jadi tone warna kulit aku lebih terang sekarang aku cocoknya sekarang pakai warna si light beige ini kita akan pakai dua layer jadi layer pertama nanti ada layer kedua kalau aku pakai cushions itu lebih difokusin ke pipi dulu aja karena bagian yang mulusnya itu kan pipi nih jadi yang untuk bagian t-zone, dagu, hidung, dan dahi itu bawah sisa-sisanya biar apa karena kan bagian itu aku sangat kering kecuali kalau yang berminyak kalian kalian punya trik sendiri kalau aku kering jadinya biar nggak terlalu kelihatan banget blockingnya kayak gitu di dagu juga di paling bawahnya nggak di tengah-tengahnya situ nah nanti kalau ada ivan warnanya langsung bawa aja ke hidung tipis-tipis terus ke bagian dahi juga kalau bagian dahi ditarik aja kayak gini biar hasilnya natural untuk bagian leher juga ditarik aja nggak usah leher semuanya tapi ditarik-tarik kayak gini aja kalau udah kayak gini kalau aku di setting dulu setting spray dulu aku pakai studiotropic sebelum aku lanjut ke bagian blush on ya jadi biar ininya nge-set dulu layer yang kedua selanjutnya kalian tepuk-tepuk aja biar even semuanya udah? tinggal di setting spray lagi baru kita lanjut ke complexion selanjutnya oke selanjutnya aku mau pakai blush on tapi biar kalian awet aku saranin kalian pakai cream blush dulu nah aku dari Everwhite juga kayak gini tap-tap aja pakai jari sebelah sini juga nah ini kurang even ya tambah lagi pakai ke hidung sedikit terus dibawarin juga ke tengah-tengah titik kalau aku sih gitu ya karena senyum aku tuh centernya tuh di tengah sini biar lebih cute aja oke boleh gini aku lanjut ke contouring contouringnya juga gak akan terlalu baik aku pakai sih yang aku bilang tadi yang palet center Dewi ini yang labi icini ya warna ini dipakai aja aku pakai flat brush tapi yang putih aku pakai di sini di atas biar mukanya gak terlalu flat tulangnya tadi kan putih banget nah kalau gini kan sudah ada bayangannya sudah beres kita mau pakai bedak kalau pakai bedak juga jangan terlalu banyak ya aku disini pakai bedaknya rose all day yang shadenya light ini tuh bedaknya bukan twig cake juga ini tuh the realest lightweight compact powder compact powder dia kayak bedak tabur dipadatin tapi ini ngasih efek blur yang bagus ya disini juga sponsnya ada dua sisi satu yang velvety kayak bludry yang satu lagi yang seperti spons pada twig cake gitu bisa di bawah mata bisa di bagian bawah ini udah lagi kita bagian kita akan pakai blush on blush on yang kita pakai juga tadi dari emina yang sama kayak matanya yang cc marshmallow lady disini aku pakai triangle black brush jadi kayak ada tiga sisi gitu satu dua tiga aku pakai untuk blush on dulu senyum kalau kalian pakai blush on yang terlalu tebal kalian tuh bisa kalian pakai highlighter kayak gitu berasanya terus pakai agak kebawah kenapa? biar keliatan healthy skin aja karena aku ngeliat demonstrasinya Bobbi Brown dia pakaiin model makeup makeup look itu jadi katanya biar a more healthy looking skin yes put your down your blush on terus aja di blend biar warnanya kayak nyatu gitu ya kayak gini selanjutnya kita mau pakai shimmer yaitu pakai highlighternya juga sama dari sandra dewi pakai yang venus ini yang sama tadi aku pakai ke mata kita pakai jari manis untuk bagian hidung biar ada gradasi warna hidungnya gak of red walaupun aku udah pakai brush on sama ada shimmernya aku mau pakai warna sila beige ini juga untuk contouring hidung gak aku untus ya sebenernya ini kayak ngasih bayangan sedikit aja kalau udah kayak gini jadi kan ada bedak yang kita pakai dibawah mata sama dibawah dagu kita langsung rapin aja pakai kuas yang bersih ini powder brush terus yang tadi kuas teranggul brush ini juga kita pakai di slightly di bagian jidat oke kalian pakaiin aja udah selesai disini sampai disini selanjutnya kita lanjut lagi ke mata itu pakai mascara mascaranya aku pakai ini juga pelentik bulu mata jadi silky girl aku pakai aku pakai serum waterproof mascara but it actually not waterproof cuma tiga kali swipe aja biar keliatan natural aja natural panjang gitu terus kita pakai ke alis ini kayak kalau kalian nggak punya eyebrow gel ya kayak gini selanjutnya kita ke bagian lipstick lip lipstick lipstick ini nanti akan kita buat tiga look juga biar kalian tahu ada referensinya yang pertama aku mau pakai kombinasi andalan aku ini tuh kalau mau interview juga biasanya pakai ini yaitu aku pakai dari L'Oreal yang ini L'Oreal yang limited edition rouge magic yang shadenya itu ada dua ada beige river beige river dan juga ada simon blank pertama kita pakai simon blank dulu nomor 932 ini seri shadenya lama tapi sekarang nggak tahu aku lihat lipstick itu dari nama 4 nomor ini warnanya selanjutnya pakai si beige river bagian tengahnya ini look yang pertama how do I look jadi kita lanjut ke yang look kedua dan juga kita rapin rambut juga oke ini kan masih look yang pertama ini itu bagus kita lanjut ke look yang kedua kita hapus dulu ini udah sekarang kita mau pakai perpaduan dua lip gloss ini dari rose all day yang pertama itu aku pakai warna yang Joy itu warnanya pink nude romantic pink kita pakai aja di semua bagian bibir kayak gini langsung lanjut pakai siang warnanya chill peel ini warna berry di bagian tengahnya lagi tampilan tampilan look pake lip gloss itu bikin hack kalian tuh lebih fresh dan lebih young lebih muda dan juga si lip gloss rose all day ini nggak lengket sama sekali tapi teksturnya juga bagus shiny nya juga dapat tapi kalau kita pakai masker memang agak tricky ya kalau pakai warna-warna sih yang glossy glossy kayak gini tapi so far aku suka kombinasi ini juga waktu sebelum adanya pandemi next kita lanjut ke look yang ketiga look yang ketiga ini dari rangkaian lip cream ada tiga lip cream disini yang pertama dari hana sui yang boba edition ini yang warnanya celted caramel sama brown sugar juga dari emina yang brick town ini warnanya kayak merah batat terakota dan aku suka sih ini lipstick andalan aku juga karena ngasih selesain itu warna stain warna pink yang bagus gitu di bibir kita pakai si hana sui dulu yaitu kita campur yang si salatut caramel sama yang brown sugar ini salah satu lip matte lip cream yang nyaman di bibir ya karena saat dia udah ngeset sudah mengering itu dia nggak lengket dan dia memberikan kayak efek velvety gitu tapi dia nggak transfer di masker sama sekali jadi ini setelah ini warnanya celted caramel ini quite cute i think untuk date atau untuk pergi sama temen kalau untuk interview atau untuk apa ya meeting kayaknya ini kurang statement gitu selanjutnya kita pakai brown sugar kalau gini warnanya lebih ke maple kalau dicampur pakai warna si brown sugar ini dan ini ada tiga warna tapi satu lagi aku nggak beli yang warnanya berry gitu warnanya agak plumpy berry gitu aku belinya warna coklat coklat ini aja karena yang senada terus ini looknya selanjutnya kita pakai lip cream yang ketiga yaitu pakai yang dari emina nah si emina ini itu warnanya kan breakdown dia warnanya memang kayak batu-bata tapi lebih menuju terracotta hintnya sedikit kayak gini kita pakai aja langsung karena kalip cream itu yang pakai kuas gini itu bentukannya itu kita bisa ngedraw bibir kita apalagi pemilik bibir yang tidak simetris seperti aku ya ini ngebantu banget untuk bikin bibir kalian tuh digambar tampilan yang ketiga ini buat bibir tuh lebih fresh muka juga lebih fresh oke ini look ketiganya tapi kalau aku biasanya suka dikasih lip gloss sedikit di bagian tengah di bagian tengahnya gitu aku pakai si Roche All Day yang Joy di bagian tengahnya tuh kayak gini jadi lebih healthy dan lebih rapih aja gitu so jadi ini final looknya jangan-jangan lupa kalau kalian udah menentukan warna lipstick kalian bisa setting lagi muka kalian aku settingnya pakai si Alvin ini tinggal tunggu aja sampai kering oke guys ini looknya juga bisa kalian pakai kalau kalian mau idul fitri ketemu saudara-saudara juga untuk makeup sehari-hari kalian yang membutuhkan makeup yang kalian ada waktu tapi gak ada waktu juga untuk prepare your face jadi ini bisa juga untuk alternatif kalian dan juga semoga membantu juga untuk swatches lipsticknya juga jadi semoga membantu aja deh intinya thank you dan sampai jumpa dan sampai jumpa